Kandungan nutrisi madu klanceng, berdasarkan hasil studi yang dipublikasikan oleh Science Direct, terdapat beragam senyawa penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Madu klanceng mengandung sekitar 200 senyawa, seperti vitamin, enzim, asam amino dan mineral, dengan kandungan utama air dan gula, berikut beberapa senyawa dan mineral yang terkandung dalam madu klanceng. Dari jenis gula dalam madu, ada fruktosa, fruktosa adalah yang paling umum, terdiri dari sekitar 32-38% dari total gula, selain itu ada glukosa, beberapa disakarida dan oligosakarida lainnya, termasuk sucrosa, maltosat, maltotriosa, dan panosat. Kemudian ditemukan adanya asam organik, mineral, dan elemen jejak seperti kalsium, kalium, natrium, magnesium, fosfor, belerang, besi, seng, tembaga, dan mangan. Selain itu ada komponen lain berupa vitamin, yakni asam ascorbat, vitamin C, tiamin, vitamin B1, asam pantotenat, vitamin B5, riboflavin, vitamin D, asam nikotinat, vitamin B3, pyridoxin, vitamin B6, biotin, vitamin B8, asam folat, vitamin B9, dan cianokobalamin, vitamin B12, enzim dan protein merupakan konstituen minor. Dengan enzim memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas, termasuk antimikroba dan memfasilitasi penyerapan kalsium, banyak penelitian telah melaporkan manfaat madu klanceng akan kandungan antioksidan yang tinggi. Hal ini didukung oleh keberadaan total senyawa fenolik serta adanya flavonoid, yang berperan penting dalam memperbaiki stres oksidatif, kelebihan madu klanceng vs madu biasa. Dilansir dari Sehat, madu klanceng punya beberapa perbedaan dengan madu biasa, selain dari segi harga dan rasanya yang unik, madu klanceng memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, karena didukung oleh kandungan senyawa dan mineral penting yang lebih lengkap. Madu klanceng berasal dari lebah bukan penyengat atau tak bersengat, sedangkan lebah madu atau lebah penyengat yang lebih mudah dijumpai oleh masyarakat dan umum ada berbagai toko. Berikut perbedaan madu klanceng dibandingkan madu lain, 1. Lebih mahal harga madu klanceng lebih mahal, karena hasil produksi dari lebahnya sendiri jumlahnya tidak banyak. Sangat cocok untuk ide bisnis, karena lebah triguna terbilang mudah dibudidayakan serta tidak agresif, sehingga risiko kecil untuk mengalami cedera akibat gigitannya. 2. Rasa lebih asam kadar keasaman madu klanceng mencapai 3,05-4,55, Teksturnya pun lebih encer daripada madu biasa, karena kadar airnya lebih banyak, berkisar antara 30-35%. 3. Mengandung dipolen dan propolis lebah klanceng juga menghasilkan dipolen dan propolis yang lebih tinggi serta lebih tinggi antioksidannya. 3. Mengandung dipolen dan propolis yang lebih banyak, berkisar antara 30-35.